Salah satu, ini salah satu, banyak jawabannya Artinya apa, sekalipun kita sudah mendekat 63 tahun Sudah meringati satu abad kebangetan nasional Itu yang mental inlander, masih bercokol banyak Di kalangan para orang tua maupun juga anak muda Jadi ekonomi pasar itu jadi semacam akidah Semacam akidah, semacam iman Ideologi yang luar biasa Nah, jadi cilatanya memang Kalau gerbong itu terlalu jauh dari lokomotif Ketika lokomotif sudah bilang ke kanan, dia masih terus saja Betul lah Pak Sekarang Amerika yang ahli ekonomi pasar Itu kan sudah gendeng sekali Masa ekonomi kapitalis, market friendly economy Kok minta digorjok 700 miliar Build out atau rescue plan Untuk mengatasi subprime mortgage yang hancuran-hancuran itu Banyak sekali mau ditambah lagi dan lain-lain Ini sebenarnya sesuatu yang sesungguhnya loh Harusnya itu tokoh-tokoh ini pasar itu harusnya sebaiknya hara kiri Nah, tapi yang di Indonesia ini kadang-kadang yang luar biasa Seperti itu masih percaya luar biasa Padahal kata orang itu Itu karena take face dan black heart Apa? Take face, black heart Buka tebal dan nanti Jadi, jika diberitahu oleh orang yang jenis mengatakan Market has no mercy and memory Kemudian hukum pasar itu yang menang menggilas yang kalah Yang gede men-swello, men-caplok yang kecil Tidak ada kesempatan yang kecil untuk tumbuh Nah, kemudian juga ternyata secara periodik Dulu ada depresi Nampaknya juga akan lebih parah Insya Allah lebih parah sekarang ini Sudah demikian goncang-gaji Tapi lucunya memang Ada sementara ekonomi kita itu Yang memang sudah jadi agita tadi Tapi untung kita masih punya Deraja Tibowo Punya Diswasono Punya Kwekyangi Punya Reson Baswir Punya Saludih Pak Rizal Ramli Ya, dan sebagainya Nah, jadi Saya bukan ekonom Tapi Saya kira inilah saatnya Kita mengucapkan goodbye Goodbye Bukan untuk Apa Until We meet again Jadi, sudah lah Goodbye One, sign, forever Until the end Saya ketemu lagi Yaitu Mari kita selamat dengan ekonomi Pasir Sudah just geblek dan Berukan itu Kepada ekonomi kerayatannya Alaparto Maaf, maaf Parto Sudah 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 Parto Karena Sedang disponsori Parto tadi itu Alap Bungkarno Alap Alap Apa Alap Bunghata Simitur Jahadiku Suma Dan lain Mas Subri Sebelum kita tutup Sada sesi Berikut Sesi Ini Menarik Apa yang dikatakan Oleh Pak Amin Tapi ada waktu Kita 30 detik Kita Saya minta Komentarnya Mas Subri Karena Mas Subri Juga adalah Sebagai Salah satu Ikon Kaum Mudah Ini Ketika melihat hari ini Seperti itu Saya pikir Ada gegasan kita Untuk mendorong Sebuah bentuk Arah baru Saya pikir Begin ya Ini kan kondisi Mbahnya Kapitalisme Mbahnya Neoliberalisme Ini sekarang kan Mengalami krisis Dan mengalami Suatu reevaluasi Bahkan negara-negara Barat sendiri Amerika Eropa Dan sebagainya Yang ingin kembali Kepada sistem Bretton Woods Yang sebenarnya Dirubah Dan Tidak Dijalankan Oleh Amerika Jadi intinya Bahwa Negara-negara Lain Kalau kita Lihat Seperti Cina Kemudian Korea Selatan Jepang Itu tumbuh Karena Nasionalisme Negara mereka Ada sistem Kapitalisme Masuk ke negara Mereka Ada sistem Liberalisme Masuk ke negara Mereka Tapi dia Bikin Kanalisasi Dengan Nilai-nilai Luhur Bangsanya Sendiri Jadi diserap Kalau negara Kita ini Nggak Masuk Satu Yang dimakan Sepuluh Jadi kebablasan Jadi Nggak ada Lindar-lindar Bangsa Kita Sebagai Alat Untuk Penyaring Ini Semuanya Kebablasan Semua Apa saja Kebablasan Memang menarik Tapi Kita akan Lanjutkan Pada Sesi berikutnya Pemirsa Tetap Bersama Kami Dalam Insight Strategic Forum Setelah Pesan-pesan Berikut ini